Selamat pagi, kembali bersama saya Hendra dari Forexsurfing Hari ini kita akan kembali belajar menganalisa market pada tanggal 29 Maret 2019 Coba kita lihat kondisi yang ada saat ini, ini kembali saya coba lihat di EURUSD EURUSD, coba kita lihat di time frame yang besar Di daily, ini di monthly, ini trendnya down ya Masih ada support, sementara masih retracement Oke, oh sudah sempat break, trendnya masih up berarti ya Sekarang sementara masih up Kemungkinan berada dalam channel Secara garis besar masih down gambaran besarnya, trend line ini masih belum di break juga Tidak, tapi dari pergerakan kecil disini kita bisa lihat bahwa Oh Oke Baru harga sudah sempat break resistance Ya, dan saat ini sedang melakukan retrace Ada kemungkinan harga akan mungkin bisa kesini Turun lagi Atau skenario yang kedua mungkin bisa seperti ini Sampai disini Mungkin gini Dia akan turun Setelah dia akan click out Ya, ini untuk monthly Kemungkinan seperti ini Sekarang kita Karena kita tidak trading terlalu panjang Kalau kita lihat dari kondisi saat ini Sekarang Setelah masuk sudah di oversold Kita sekarang lihat kondisi harga ini posisinya ada dimana Menggunakan Fibonacci retracement Kita pindah di weekly Coba cek Hitrix yang paling ideal berarti 61,8 Kalau kita cek sekarang ternyata harga pas Berarti 61,8 Yang mengindikasikan bahwa kemungkinan harga akan Kembali ke atas Up Ya Oke ini bisa menjadi area entry kita pada saat ini Jadi kemungkinan harga akan up Sekarang saya akan coba Lihat di D1 D1 masih tertahan Kalau kita lihat di D1 juga Ini trendline sudah di break Sampai di break Terus masuk lagi Kita lihat di atas ini Kita lihat di atas ini Ya sudah dilewatin Stochastic sudah sampai di oversold Kita akan coba lihat di H4 Oke Stop Fibonacci sudah tidak dipakai Karena sudah dilewatin terus Kita tidak menemukan adanya Resisten disini 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 tadi sempat support Tapi sudah di break juga Disini Nah dari yang sesuatu H4 ini Kalau kita mau open buy Berdasarkan dari Moonly Ya disini Dari weekly juga Disini Kita perlu berhati-hati Karena Trend yang paling akhir Di H4 ini Ini mengindikasikan Harganya masih down Jadi kita masih tunggu Konfirmasi Adanya Harga Bergerak Up lagi Kita lihat ini H1 juga Support Sudah di break lagi Begitu kuatnya Downsell Downtrend Kita lihat H4 Kita lihat H4 kita tidak ada support Sama sekali Masih turun terus Walaupun stochastic Sudah di bawah Kita coba lihat 15 menit aja Kita coba lihat Ini saya hapus aja Biar nggak Mengganggu Saya ganti kuning 15 menit Di 15 menit Kalau kita lihat Harga sekarang Berada di Triangle Kelihatannya Ya Untuk segitiga Ola triangle Kalau kita lihat disini Support sudah di break Masih downtrend Ya Downtrend juga Jika kita Mau ambil posisi buy Akan lebih aman Jika kita mau mendapatkan Confirmasi terlebih dahulu Paling tidak di 15 menit Harga sudah mulai berubah Menjadi uptrend Ini masih tetap Masih downtrend Kalau kita lihat Turun terus Turun terus Turun terus Paling tidak Tunggu dia break Dia Kemudian Retrace Disini mantul Kita masuk Baru open lagi Posisinya Oke Sementara masih downtrend ya Jadi kita nggak Ambil posisi untuk Buy Tapi untuk open Tua sisi sell pun Kita juga tidak Melakukan itu Kenapa Karena Sekarang harga sudah benar-benar Meket di bawah Dimana disini kita tahu Bahwa di weekly Atau di monthly Bahwa ini adalah area Retracement 61,8 Sangat disekan sekali Jika kita open Sell Jadi kita tunggu aja Sampai selesai Harganya berubah Pas Memastikan bahwa Trendnya berubah Jadi uptrend Oke Ini untuk EURUSD Sekarang kita coba pindah Di Monsterlink USD Saya akan hapus Semua garis yang ada Ini adalah Garis dari analisa Yang Beberapa waktu lalu Coba hapus semua Kita lihat Tetap ada dalam Triangle Kemungkinan Harga masih akan up Sampai ke trendline Di atas ini Stogastik sudah mulai masuk Ke Overbook Kemudian masih banyak jaraknya Sementara masih uptrend Kalau kita lihat juga Di sini masih uptrend Belum ada indikasi Dia berubah menjadi downtrend Masih uptrend Ini Adanya kemungkinan Dia akan membentuk Channel Ya Dagungnya akan bergerak seperti ini Dalam channel ini Dalam channel ini Terus bergerak seperti ini Terus bergerak seperti ini Sampai ke Menyentut trendline atas ini Ini Dan kalau kita lihat saat ini Harga berada Pasti bawah Ini menjadi area entry Yang sangat bagus sekali Coba kita pindah di A4 Oke Di sini ada Hidden Divergent Mengindikasikan adanya Following trend ya Trend masih kuat untuk naik lagi Following trend Oke Di sini juga ada support Jadi Mengindikasikan Memang siap Ya Ini menjadi area entry Yang bagus sekali Kita bisa open by Di sini Target ada di atas Topless kita Paling aman Letakkan di bawah sini Masih pas ini Kita lihat Bisa open by Tembakan di sini Start plus Di sini 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 O Keliharnya 10 Tan Target Kita Kita Ada Di Kita Kita Lihat di sini Iya hai 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 sekitar sini aja kita lihat ini pun setelah sekitar 75 pip target sekitar 31 banding bisa satu banding lima ya sangat-sangat layak sekali kita coba gini ponseling ponseling usg ya jadi uptrend posisi yang perlu kita lihat nanti saat harga sudah menyentuh sini area resisten ya ini ada 61,8 ini sudah satu banding dua ya tak lihat jika ada menyentuh disini kita bisa pindah stoppers kita ke event ini opportunity yang sangat bagus sekali di ponseling usg oke saya rasa sekian untuk hari ini analisa dari saya semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati jadi aw미 selamat menikmati 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 selamat menikmati